Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga mereka di level mendekati 0% menandai pemulihan ekonomi yang moderat. Kebijakan tersebut menegaskan kembali janji The Fed untuk menggunakan semua cara yang ada untuk mendukung ekonomi Amerika Serikat selama masa pandemi virus corona. Bank Sentral Amerika Serikat juga mempertahankan kebijakan pembelian surat berharga senilai 120 miliar dolar Amerika per bulan sampai adanya progres signifikan pada target serapan ketenaga kerjaan dan inflasi. The Fed juga tidak membuat perubahan terkait dengan komposisi pembelian surat berharga. Dilansir dari Bloomberg keterangan Federal Open Market Committee dalam pernyataan resmi menyatakan laju pemulihan aktivitas ekonomi dan serapan tenaga kerja berjalan moderat pada beberapa bulan terakhir dengan kelemahan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang paling terpukul oleh pandemi. Dari Asia, Bank Sentral China menyatakan tidak akan menghentikan kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian sebelum waktunya, sementara tetap menjaga risiko utang di bawah kendali. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur People Banks of China atau PBOC, Yigang, dalam panel yang diselenggarakan oleh World Economic Forum. Yigang mengatakan kebijakan moneter akan terus menopang ekonomi. Pejabat akan tetap memperhatikan risiko seperti rasio leverage makro yang meningkat dan kredit macet yang lebih tinggi. Bank Sentral menyatakan China akan kembali ke tingkat pertumbuhan potensial tahun ini dengan ekspor tetap kuat dan belanja konsumen meningkat. Pembuat kebijakan telah membuat kemajuan dalam meningkatkan kontribusi konsumsi dalam perekonomian. Untuk itu, PBOC kali ini akan fokus memaksimalkan lapangan kerja, stabilnya pasar tenaga kerja akan menjamin konsumsi tumbuh dengan baik. Terima kasih telah menonton!